datang di channel youtube tangbos kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua verifikasi wajah di mobile jkn gagal terus itu alasannya seperti apa ya nah teman-teman kalau misalnya baru buka akun mobile jkn dan ingin verifikasi aplikasi mobile jkn itu ada pilihan verifikasi wajah, cuma disini keterangannya seperti ini, kondisinya verifikasi kita gagal karena ruangannya kurang terang terus wajah gak terlihat jelas misalnya kita pakai kacamata atau masker padahal kita tidak melakukan hal-hal yang disebutkan di keterangan ini ya, untuk verifikasi wajahnya kita sudah cukup terang lokasinya lalu kita juga gak pakai kacamata atau masker, wajah terlihat jelas sedangkan misalnya kita verifikasi wajah dengan aplikasi lain, misalnya mobile banking itu kok aman-aman aja, cuma BPJS kesehatan kok gak bisa, ternyata yang salah itu bukan kita, tapi yang salah BPJS kesehatannya ya please know teman-teman yang kesalah itu adalah BPJS kesehatan ya, karena ini sudah ditanyakan via twitter di BPJS kesehatan, ini resmi dan terupdate ya 27 Oktober, ini verifikasi wajahnya masih dalam peningkatan sistem, makanya error mulu kalau kita verifikasi via verifikasi wajah, jadi kita disarankan untuk memilih verifikasi lain via SMS dan juga kita punya, wajib punya pulsa ketika mau verifikasi via SMS, nah caranya seperti apa teman-teman, balik lagi ke halaman verifikasi ini, lalu teman-teman pilih yang verifikasi SMS ya via SMS, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, teman-teman tinggal klik selanjutnya nah sebelum lanjut, saya mau sharing dulu ke teman-teman semua, ini saya punya produk yang oke banget yang lagi viral banget, keychain labu ini lucu banget ya, teman-teman bisa dilihat ini harganya macam-macam, ada yang 7 ribu ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu terus teman-teman bisa klik aja produknya lalu kalau teman-teman suka nanti teman-teman bisa pilih nih, mau warna apa ya, ada macam-macam nih warnanya ada yang warna abu ada yang warna pink, coklat, hijau terus ada yang krem, ini macam-macam teman-teman nanti kalau suka produknya tinggal klik aja di video ini, di kiri bawah itu ada link produknya, teman-teman bisa klik dulu, lalu pilih mana yang teman-teman suka, oke kita lanjut ke tutorialnya nah ini kalau teman-teman sudah klik saya setuju dan pilih selanjutnya nanti akan ada OTP yang dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar pastikan teman-teman punya pulsa minimal 5 ribu ya biar ada verifikasi dari OTP masuk dari BPJS Kesehatan nanti teman-teman tinggal inputkan aja verifikasi OTPnya ke sini kurang lebih 5 digit angka nanti kalau sudah selesai ini sudah berhasil kita sudah berhasil dan bisa menggunakan semua fitur mobile JKN ini bisa dilihat ya, semua fiturnya nggak ada yang digembok kalau misalnya digembok itu artinya nggak bisa digunakan fiturnya biasanya itu yang penambahan peserta perubahan data peserta terus saya lihat cicilan kalau misalnya belum terverifikasi akunnya itu digembok jadi nggak bisa dipakai dan bisa dilihat otifikasinya juga semua akun terlindungi atau aktif jadi kalau misalnya belum terverifikasi tulisannya akun belum terverifikasi oke itu aja infonya semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya